Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati Mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai Selamat datang kembali ke my channel Subrijal Pada video kali ini kita akan bahas Pemenangan sistem komputer Ada apa aja sih bagian-bagian komputer itu? Yuk teman-teman kita ikuti ya Video keseluruhan saya saat saya mau ngajak online Jangan lupa teman-teman klik tombol di bawah ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ternyata tadi kok panggil-panggil gak masuk-masuk Ternyata masih di mute Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke Kita mulai saja ya Jadi Hari ini kita akan Bahas Sistem Komputer dulu ya Kita bahas sistem komputer Oke Sekarang kita Saya mau Ini dulu Nanti plus sama Algoritma Komograman Saya share dulu Ininya Nah oke Sudah terlihat Maaf ininya Sudah pak Sudah pak Sudah pak Nah di sistem komputer ya Nah apa sih yang anda Di komponen di sistem komputer ini Apa aja ya Atau sistem komputer ini Buat apa dia fungsinya Ayo Ayo ada yang tau Ayo ada yang tau Kembali revina Halo Wah oke game aja Kurang tau pak Oke ini sistem komputer ini Adalah kumpulan Perangkat komputer Yang saling berhubungan ya Dan berinteraksi Satu sama lain Untuk melakukan proses Pengolahan data Sehingga data Sehingga dapat menghasilkan Informasi yang diharapkan Oleh penggunanya Nah itu Sistem komputer ya Nah sekarang Kalau misalnya Sekarang gini Kalau komponennya Nah Komponen utamanya Apa Sistem komputer itu Nah kan udah pada Pernah Pakai laptop Pakai komputer Nah Apa sih komponen utamanya nih Di sistem komputer ini Ayo Kayak hardware Gitu-gitu pak Hardware Ya oke Ada hardwarenya ya Tangkat kerasnya Habis itu apa lagi Software 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 Sama brandware Ah sama brandware Oke Mantap Ya Nah ini dia Jadi di komputer ini Ada tiga ya Komponen utamanya itu Ya ada perangkat kerasnya Ada perangkat lunak Atau softwarenya Ada brandwarenya Pemakai ya Nah di perangkat lunak ini Ada Dibagi tiga lagi nih Dia nih Ya Ada sistem operasi Bahasa programan Dan program aplikasi Apa sih sistem operasi ini Apa aja yang ada Di sistem operasi ini Apa aja yang ada Yang ada kenal Windows pak Windows Oke ya Banyakan Windows semua ya Windows Apa lagi Sistem operasinya Windows Windows berapa nih Windows berapa Sekarang Windows berapa Linux 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 Mac OS Yang paling tua pak Oke Benar Mac OS ya Nah Betul Ya Jadi Kalau gak ada sistem operasi Yang gak jalan juga dia ya Jadi tiga ini harus ada semua Ada bahasa pemograman Apa Bahasa pemograman PHP Ya PHP Apa lagi Salim Apa lagi Salim Java Java Ya Apa lagi Banyak ya Python Ya Betul C C++ 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 Pascal juga ya Ya Kalau program aplikasi Apa Nah Jadi harus tahu nih Program aplikasi apa Ayo Apa program aplikasi Ya Jadi Pakai komputer Harus tahu nih Apa program aplikasinya Contohnya apa Ini VS Code VS Code Oh ya Apa lagi Yang biasa buat nulis-nulis Apa Anda Buat nulis-nulis Windows Word Word Microsoft ya Ya Buat nulis Mula kata Word Mula angka Excel gitu ya Ada Microsoft ya Ada PowerPoint Seperti ini Nah ini program aplikasinya Oke Nah kalau brand build ini Ya kita ya Jadi Tiga perangkat ini Harus tahu semua Ya Harus kita Apa Dalam satu kesatuan Oke Jadi Memang harus dikenal nih Jadi nanti Selain programan Ya kita akan Harus mengenal dulu Di komputer kita Setiap asistimnya Ya Oke Sekarang lanjut lagi ya Nah Sekarang lanjut lagi Nah Ini dia Nah Ini perangkat Keras komputer Yang sudah banyak ya Nah Kalau saya tanya nih Di perangkat keras ini Kan Dia ada Input Ya ada Proses Pemproses Ada output ya Nah Inputannya Apa nih Di perangkat keras ini nih Di perangkat keras komputer Apa sih inputannya CPU CPU Wah Salah Keyboard 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 Ya Suka Pesku Pesku Touchpad Webcam Touchpad Nah Ya Nah ini nih ya Ada keyboard Ya Mikrofon Mos Mikrofon Ya Iya pak Tadi CPU itu apa namanya Berarti Proses Pemproses Ya Pemproses ya Pak Ya Oke Nah kalau ini Apa Scanner Scanner apa scanner 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 input pak Apa itu masuknya pak Input Input pak Input Ya Apalagi Ada lagi gak Ya Ya Input Benar Ya Nah sekarang Kalau ini Nah Di Pemproses ini Ada Banyak ya Nah ini nih Komponennya CPU ya Di CPU ini banyak nih Nah kalau Outputnya apa outputnya Ini Kendalikannya apa nih Di komputer ini Apa sih Kendalikan nih Komputer ini Ayo apa Output di komputernya apa Outputnya monitor pak Monitor Oke Betul Speaker pak Speaker Speaker Iya betul Port point Apa Apa lagi Printer Ini siap Tanya Ini siap Ayo Yang lagi ngomong Jawab tuh Selain lagi Apa Ini Selain Outputnya Apa lagi Outputnya Komputer Apa Printer Printer Oke Iya Kalau webcam Webcam apa Webcam Input Input Oke Nah Ya Jadi memang Setiap itu ya Nah jadi Memang harus Kenal kita Kalau gak kenal Komputernya ya Maka gak sayang Nantinya Oke Di CPU Nah Ini CPU nih Apa aja sih Ada dalamnya ini Prosesor Prosesor ya Oke Prosesor Apa Yang Anda ketahuin Prosesor itu Jenisnya apa aja Tipenya AMD Intel Amd Oke Intel Amd Ya Sip Ya AMD Buat game Itu Gamer Kuat ya Ya Oke Apa lagi nih PGA PGA Ya Ada PGA Habis Ram 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 Habis Penting itu Media penyimpanannya Ram ya Ya Ada Ram Udah Harddisk SSD pak Emang Ram itu Artinya apa sih Ram itu artinya apa Random Access Memory pak Iya Oke Bedanya apa Kalau ada Ram Ada Ram ya Kena dengar Ram Only Memory Only Memory Ya bedanya apa berarti Kalau Ram sama Ram Ram Sementara Oke Kalau Ram nya Ram Permanent Permanent Ya Sip Waduh Pada jago-jago ini mah Asli ini Oke Ya Ini Oke Kita lanjut lagi Mana ininya Nah Nah Mana lagi Nah Ini dia Tadi ya Nah Tadi Nah Ini Ada yang Sebelah kanan Ini apa Ada Apa RAM ya Nah Ini gambarnya ya Yang RAM nya Seperti ini ya Pak Oke Pak Nah Yang Anda Apa RAM nya Di komputer Anda Atau laptop Anda Apa Berapa kapasitasnya 64 GB Wah 64 GB Gede Bang Benar tuh Orang kaya Orang kaya Jangan-jangan Roji Mantap Mantap Saya aja Cuman 8 8 GB 4 Saya 4 4 Jadilah Minimal 4 Jadi kalau yang masih 2 Ya naikin aja Tambah aja Model laptop tuh Bisa tambah slotnya Tipenya Jangan salah nih Di RAM nya apa Tipenya Ada apa nih Ada DDR ya Yang baru ya Jadi Jangan Salah beli Nanti kalau dia Salah beli Tidak masuk Dia nantinya Ya Ya Oke Sekarang Nah Kita lanjut lagi Nah Nah ini dia Arsitektur di komputernya Nah Jadi Di komputer Anda Itu Laptop Ya inilah Arsitekturnya Seperti ini Ya Ini ada CPU nya Ada Alu nya Ini buat Calculating Renal Communication Register Intersection Ya Nah ini Ada RAM Ada RAM Nah ini Inputan kita MOS Keyboard Joystick Scan Light pen Ini outputnya Ada monitor Sama Printer ya Jadi Hubungan di CPU Sama Di Peralatan input Dan output Ini melalui Sistem bus Ya Nah ini Ada Ini adalah RAM RAM itu Adalah internal Memorinya Media penyimpanannya Sedangkan yang External Memorinya Ini Media penyimpanannya Ada 4PD Sardis Sindirum Nah ini USB ini Masuk ke sini Ya Yang diproses Nanti di sini Ya Jadi Ini akan Dibaca semua Sehingga Ketika dia Ada baca Di sini Akan diperintahkan Melalui Bus Sistem ini Diolah Datanya Sehingga Nanti Akan Di Di Hubungan Ke Outputnya Sehingga Kita bisa Ngelihat Di tampilan Monitor kita Ya Itu Tadi ya Dari sistem Ada Operasinya Ya Sehingga Itu bisa Apa Monitornya Bisa terlihat Ada tulisan Atau apa Ada gambar Gambar Nah Jadi Prosesial itu Fungsinya Buat Ngolah Data Ya Tadi Main Memory Menyimpan Data Dan Program Umumnya Sifat Volatile Tidak Permanen Modul IO Ini Mendahkan Data Antara Komputer Dan Lingkungan Eksternalnya Dalatan Komunikasi Atau Memory Eksternal Nah Sistem Bus Ini Yang Berapa Struktur Dan Mekanisme Yang Melakukan Komunikasi Antara Prosesor Memory Dan Modul IO Nah Ini Jadi Di CPU Ini Tadi Semuanya Ada Prosesor Di Dalamnya Masuk Semua Di Sini Ini Tadi Penyimpanannya Tadi Ada RAM Ini Secondary Ada Hard Dis Ada Apa Media Drive Drive CD Atau RW Ini Tadi Oh Ini Input Device Wah Sudah Selesai Ini Output Device Ada Monitor Printer Dan Specker Oke Disini Dari Sistem Komputer Ini Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Sebelum Kita Masuk Ke Algoritma Pemograman Nah Apa Bedanya Hard Sama SDS Apa Apa Hard Sama Apa Hard Sama Sama S Hard Sama Solid Oh Solid Nah Itu Ininya Apa Kecepatan Transfernya Ya Jadi Yang Baru Itu Solidnya SSD Baru Ya Biasanya Emang Lebih Mahal Ya Lebih Mahal Ya Jadi Kayak Hard External Juga Kalau Belikan Tipe Tipenya Banyak Ya Nah Jadi Yang Pasti Kecepatan Transfernya Yang Membedakan Kecepatan Transfer Misalnya Kita Memindahkan Data Dari Komputer Ke Hard Disk Atau Hard Disk Komputernya Seperti Itu Ya Itu Ya Nah Pasti Harganya Pasti Akan Berbeda Ya Harganya Akan Berbeda Ya Itu Buat Di Hard Disk Oke Ada Lagi Nah Kayaknya Sudah pada Jago Semua Sudah Mengenal Yang penting Sudah Mengenal Dulu Dari Hardware Jadi Kalau Hardware Juga Ada Masalah Langsung Diganti Bisa Gantinya Bongkar Bongkar Laptop 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 Hati 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 Tapi Nanti Kalau Software Biasanya Kalau Masalah OS Istim Operasinya Kalau Ada Ngelek Atau Banyak Virus Itu Istim Operasinya Harus Di Instal Ulang Kemarin Panduan Windows 10 Sudah Dikasi Jangan Langsung Di Instal Kalau Tidak Masalah Jangan Di Instal Laptop Apalagi Belum Di Backup Datanya Wah Kacau Nanti Oke Kok Mau Nanya Pak Iya Cicu Kan harus Dijalankan Pake Flash Flyer Gimana Cicu Nya Kan harus Dijalankan Nama Flash Flyer Menurut Sementara Flash Flyer Itu Pada Laptop Tidak 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 Iya Iya Betul Kalau Tahun Kemarin Masih Bisa Pada Jalanin Itu Yang Racket Visi Secara Virtual Ya Flash Playernya Udah Mati Jadi Yang Di Dalamnya Aja Yang Lihat Komponen Bentuk Bentuk Saja Berarti Gitu Jadi Emang Bisa Jalan Lagi Flash Playernya Sudah Off Iya Bingung Cara Menjalankannya Kalau Di DCR Disuruh Di Dalam Iya Betul Indeks Itu Aku Baca Juga Iya Sama Saya Juga Nggak Jalan Jadinya Karena Pas Sudah Masuk Off Ininya Ya Sudahlah Jadi Nggak Jalan Nanti Berarti Kalau Ini Langsung Saja Kalau Di Kampus Kan Ada Laptop PC Yang Bisa Dipongkar Dipasang Seperti Itu Dipasang Di Hardware Jadi Tau Masangnya Prosesor Seperti Apa RAM Seperti Apa Tapi Lihat Dari Ini Aja Dulu Dari Google Atau Dari Youtube Yang Lain Caranya Dulu Sebelum Di Kampus Dicoba Oke Ya Saja Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih